Ada kembali dalam sudut pemilu, pemirsa tahapan kampanye pada pemilu 2024 akan dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Pada pemilu kali ini, KPU Provinsi Sumatera Utara akan menyediakan alat peragak kampanye untuk peserta pemilu. APK tersebut adalah baliho ukuran 4x6 meter persegi. Jelang masa kampanye, KPU Sumatera Utara menyediakan baliho untuk semua peserta pemilu 2024. Alat peragak kampanye yang disediakan KPU, masing-masing akan mendapatkan satu unit baliho saja. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden hanya satu baliho, 18 parpol juga digambungkan dalam satu baliho, serta 20 calon anggota DPR RI. Sementara itu, alat peragak kampanye yang disediakan oleh KPU Sumatera Utara hanya dipasang di satu titik yang telah ditentukan KPU Sumut. Penyediaan APK ini sesuai dengan PKPU nomor 15 tahun 2023 dan pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilu nomor 1621. Kalau aturan baliho mungkin bisa ada pada PKPU 15 tahun 2023 dan ada juknis juga, juknis nomor 1621 tahun 2023. Mungkin untuk baliho ukurannya 4x6, baliho ataupun billboard. Jadi kalau tidak ada billboard, baliho juga bisa untuk yang difasilitasi oleh KPU Sumatera Utara. Dengan memahami dan mematuhi regulasi pemasangan baliho, serta APK yang berlaku, peserta pemilu dapat memastikan baliho dan APK tetap berada di tempatnya dan mendukung kampanye pemilu 2024 dengan efektif. Dari Medan Sumatera Utara, kontributor Nusantara TV, Wahyu Pratama melaporkan.